Ya, pemirsa Partai Perindo turut memperingati Hari Buruh dengan program sosialnya bermanfaat bagi masyarakat. Di Kota Denpasar, Bali, Partai Perindo melihat langsung proses pekerja sampah dalam mengumpulkan sampah dan mendaur ulang untuk jadi barang yang bermanfaat. Memperingati Hari Buruh DPD Partai Perindo Kota Denpasar melusukan ke tempat pengelolaan sampah Reduce Reuse Recycle atau TPS 3R di Hubung Gemilang, Kecamatan Denpasar Utara, Bali. Selain melihat dedikasi para buruh dalam mengelola sampah, Partai Perindo juga memberikan bantuan kepada mereka yang telah bekerja membersihkan kota dan pasar dari sampah. Kita mengakumodir semua keluhan-keluhan dan aspirasi daripada pelaku usaha di sini. Kita akan berusaha mencarikan problem solving yang terbaik bersinergi dengan government. Sementara itu, relawan perempuan dan anak Partai Perindo memberikan pendampingan kepada korban rudapaksa terhadap dua anak di bawah umur, berusia 5 dan 6 tahun di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sedang dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap terdakwa kakek berusia 60 tahun ini ditunda, karena jaksa penuntut umum belum memasukkan unsur ganti rugi ke dalam tuntutannya. Sesuai dengan Undang-Undang TPKS itu, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu Pasal 30, itu tentang restitusi atau ganti rugi dan layanan pemulihan. RPA Partai Perindo akan terus berkontribusi membantu masyarakat melalui berbagai programnya. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.